Alhamdulillah 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Rabi surah li sadri Wayasir li amri Wahlu luqdata milisani Yafqa uqa li Jama'a Islami Tindah Diramati Allah Masya Allah Alhamdulillah Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tindah Namun sebelum kita membahas tentang pertemuan kita hari ini Saya akan mengajak Jama'a Islami Tindah yang ada di rumah Untuk terlebih dahulu melihat video tayangan yang berikut ini Berdasarkan informasi yang diterima CNN Indonesia TV dari pihak keluarga Emeril Khan Mumtaz atau Eril mengalami musibah di Bern Swiss pada 26 Mei 2022 Siang hari waktu Swiss Eril sebelumnya diketahui sedang berenang di sungai Erie Bern bersama adik dan kawannya Namun naas saat ingin naik ke permukaan Eril terseret arus sungai Saat kejadian cuaca di Swiss cerah Kondisi Eril saat ini masih dalam pencarian tim SAR dan polisi Swiss Namun pencarian dihentikan sementara Karena hari sudah gelap Proses pencarian akan dilanjutkan hari ini Atau waktu Swiss Ya sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini Pembahasan kita kali ini Ada baiknya sama-sama kita doakan Untuk keluarga Kang Emil Terutama untuk anaknya ya Semoga diberikan yang terbaik Selamat dan sehat Bisa kembali lagi berkumpul kepada orang tua Amin amin ya Allah Bicara tentang suami istri ini Biasanya dikatakan lengkap menjadi keluarga Apabila dikaryoniai oleh seorang anak Yang diberikan oleh Allah SWT Terus betapa berharganya anak ini Di mata orang tuanya Orang tua itu pasti akan rela berkorban Untuk anaknya Melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya Ada yang bilang istilahnya Kepala buat kaki Kaki buat kepala Itu orang tua akan lakukan Pasti itu akan dilakukan oleh orang tua Untuk kebahagiaan anaknya Hari ini kita akan membahas Tentang tema yang luar biasa Mudah-mudahan untuk Semua anak-anak yang masih punya orang tua Yang orang tuanya masih hidup Bisa menonton ya Kita akan membahas tentang tema Aku menunggu kamu nak Masya Allah Kalau kita mendengar Kata-kata anak dan orang tua Ini sesuatu hal yang bisa Boleh dibilang Enggak pernah bisa dipisahkan gitu loh Nah kalau ngelihat tayangan tadi Ustaz Morana ini mohon izin ya Ini terlihat bahwa Musibah yang tidak diinginkan ini Bisa terjadi kepada siapapun Dan orang tua ini pastinya Enggak ingin yang namanya Terjadi apa-apa terhadap anaknya Kebetulan saya punya anak Dua-dua jauh dari saya gitu ya Jadi saya merasakan apa yang mungkin dirasakan Oleh orang tua-orang tua yang Ingin anaknya tuh kumpul gitu loh Dan kita selalu mendoakan yang terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!